Nah, di masa pandemi seperti ini, minum minuman herbal banyak diburu oleh masyarakat. Salah satunya adalah di Purworejo, Jawa Tengah, ada kedai wedang yang awal mulanya ini karena sang pemilik hobi meracik rempah. Selain di Jawa Tengah, juga ada di Jawa Timur, di mana para siswa SMP 8 Mojokerto membuat minuman dari lidah buaya. Kita lihat bersama informasinya. Sudah memasuki musim hujan nih, kalau Anda merasa bosan ngopi saat hujan, coba deh minum-minuman herbal khas Nusantara, wedang. Kalau memang minat, ada nih rekomendasi tempat ngewedang yang asyik di Jalan Sarawai di Wiwowo, Lurahan Pangin, Juru Tengah, Purworejo, Jawa Tengah. Kedai milik Prasasti ini berdiri pada 2019. Awalnya, ia hanya hobi meracik rempah asli seperti jahe, kencur, kayu manis, dan temulawak. Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk menjadikan kesukaan ini sebagai ladak usaha. Ini dari ketidaksengajaan ya mas ya, karena dulu biasanya itu ada tamu datang. Nah, karena saya senang bikin-bikin minuman-minuman gitu, tamu-tamu itu saya bikin minuman-minuman yang berbeda. Dari rempah-rempah, kadang-kadang kita ambil dari secang, kadang-kadang dari jahe, kadang dari kunir gitu. Ternyata mereka pada suka. Selain menyehatkan tubuh, harganya juga menyehatkan kantong. Anda hanya perlu membayar 8.000 hingga 13.000 rupiah untuk menikmati kesegaran wedang ini. Bergeser ke Mojokerto, ada sajian minuman yang berasal dari aloe vera alias penudah buaya. Pembuat minuman ini adalah para siswa SMP 8 kota Mojokerto. Ini merupakan bagian dari program pembelajaran untuk mengasah kemampuan siswa dalam berusaha. Ini adalah salah satu upaya kami yang merupakan brand sekolah kami untuk membekali siswa memiliki keterampilan abad 21. Dapat membekali siswa kami nanti ketika mereka terjun ke masyarakat. Tidak harus selalu jadi pegawai, tetapi mereka dapat berkreasi sendiri. Untuk membuatnya, haruslah menggunakan lidah buaya yang besar dan tua. Setelah dikupas dan dicuci, selanjutnya lidah buaya dimasak untuk menghilangkan lendir. Setelah itu, lidah buaya siap dimasukkan ke dalam botol dengan perasa yang terbuat dari tanaman alami yang dihaluskan. Dijual seharga 10.000 rupiah per botolnya, minuman ini aman dikonsumsi untuk Anda yang menderita asam lambung berlebih. Berikutnya CNN Indonesia